Anda kembali bergabung di Sapa Indonesia, Pak Egi Saudara. Indonesia ditargetkan menjadi negara tangguh, mandiri dan inklusif di tahun 2045. Yang artinya akan ada banyak kemajuan di berbagai sektor dan salah satunya adalah sektor minyak dan juga gas. Lalu bagaimana peran sektor migas mendukung target Indonesia Emas 2045? Pagi ini kita akan ulas bersama Indonesia Petroleum Association Presiden Yuzaini Yusof dan juga IPA Convex 2024 Chairperson Krisna Ismaputra. Pak Yus, Pak Krisna selamat pagi. Selamat pagi. Saya ngobrol ke Pak Yus dulu berarti ya Pak. Kita ngobrol secara umum dulu Pak Yus. Ini terutama soal di 2024 ini tren hulu migasnya seperti apa Pak? Terima kasih Pak Paskalis ya. Secara umumnya tren hulu migas sekarang investasinya adalah tren positif. Kita lihat realisasi investasi hulu migas mencapai 13,7 miliar USD dalam sekitar 210 triliun rupiah yang tercatat pada akhir tahun 2023. Dan ini adalah rekod tertinggi ya dalam 8 tahun terakhir ya dari tahun 2016. Dan capaian ini naik sebesar 13% dibandingkan dengan investasi hulu migas global ya yang rata-ratanya kisaran dalam 6,5%. Jadi selain dari itu ada lagi indikasi lainnya kita lihat ada peningkatan dari segi aktivisasi pengeboran dan juga proyek-proyek yang on stream ya di tahun ini. Realisasi pengeboran sumur ini pada tahun ini, tahun lepas agak lumayan ada lebih kurang 800 sumur yang telah dibor pada tahun 2023. Jadi salah satu lagi indikasi ialah tahun ini juga ada 15 proyek-proyek dan juga yang akan beroperasi dan ini akan meningkatkan kapasitas produksi di Indonesia ini untuk oil dalam lebih kurang 42 juta barrel per hari dan juga untuk gas dalam 324 juta kaki kubik gas per hari. Ini sangat mendukung kebutuhan energi pada kedepannya untuk Indonesia dan selain daripada itu menurut angka perangkaran dari Dewan Energi Nasional kita lihat pertumbuhan kebutuhan energi ini dari tahun ke tahun akan meningkat dalam 4 hingga 5% ya setiap tahun dalam periode 2023 hingga ke 2050. Ini menunjukkan bahawa kebutuhan energi itu meningkat dua kali lipat untuk oil dan juga untuk gasnya empat kali lipat ke depan. Dan selain dari itu kita tahu walaupun energi baru ketabarkan itu meningkat ya untuk kebutuhan energi, peran migas itu masih signifikan karena kita lihat energi migas ini perlu mendukung kebutuhan energi nasional hingga ke tahun-tahun ke depan. Itu yang boleh saya kampaikan. Trendnya positif ada pertumbuhan baik di angka maupun aktivitas tapi apakah artinya tidak ada tantangan yang cukup besar nih Pak untuk Indonesia terutama dalam menjaga ketahanan energi nasionalnya? Jadi tantangan utama yang kita hadapi pada saat ini adalah bagaimana Indonesia harus menjaga keseimbangan sistem energi. Kita tahu ada tiga yang kita sebutkan selalu. Satu ialah energi security. Ini merupakan bagaimana kemampuan negara itu untuk memenuhi kebutuhan energi pada masa saat ini dan juga mendatang. Yang kedua, energy affordability. Bagaimana sumber energi itu tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dan yang paling penting juga, yang ketiga adalah environmental sustainability. Ini adalah cara bagaimana negara dapat memancu kemampuan untuk merumuskan masalah dalam berkait dengan emisi buangan ataupun karbon yang bertujuan untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan. Itu sangat penting. Jadi tiga pilar ini sering berkait dan berhubung erat. Kita tahu peningkatan produksi migas nasional perlu ramah lingkungan. Kita perlu mengurangkan import energi dari luar. Dan juga kita mahu meningkatkan infrastruktur supaya downstreaming of energy. Dan peningkatan energi baru-ketebarukan itu juga harus ditingkatkan. Ini sangat penting untuk peningkatan sosial dan ekonomi untuk negara. Dan kalau kita lihat, satu lagi tantangan ialah kita ada target. Setelah 2030, pemerintah mahu produksi minyak dan gas itu naik ke taraf 1 juta barrel per day untuk minyak. Dan 12 standar kaki kubik per hari untuk gas. Jadi banyak yang diperlukan untuk Indonesia ini menarik investasi dari luar. Itu adalah salah satu tantangan yang juga kita lihat sangat penting. Dan again, we'll talk about yang kita lihat tantangan untuk menghadapi net zero carbon emission di tahun 2060. Kalau bisa dirangkum artinya adalah kita butuh energi yang hijau dan sustain, Pak Yus. Nah Pak Krisna, apakah topik-topik dan juga tantangan yang tadi sudah disebutkan Pak Yus akan jadi topik utama di IPA Convex 2024 ini? Dan mungkin apa yang jadi pembeda dengan IPA Convex di tahun-tahun sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak Waskalis. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Yus. Jadi tahun ini kita akan mengangkat isu, temanya adalah gaining momentum to advance the sustainable energy security in Indonesia and the region. Jadi memang topik energy security ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Dan IPA Convex itu adalah merupakan suatu platform di mana kita mendiskusikan dan mencarikan jalan-jalan keluar atau solusi untuk terus meningkatkan memperkuat industri minyak dan gas di Indonesia sebenarnya. Jadi selalu ada hal-hal baru yang harus kita lakukan, yang kontekstual dan juga yang bisa melibatkan lebih banyak pihak untuk duduk bersama mencarikan solusi-solusi itu tadi sebenarnya. Oke, duduk bersama mencarikan solusi-solusi. Artinya apakah itu juga akan ada di program-program IPA Convex tahun ini? Yes, biasa. Jadi seperti biasanya kita mempunyai beberapa program untuk plenary, kita ada program untuk technical. Tahun ini banyak beberapa yang baru kita mulai. Misalnya untuk plenary, kita mengundang cukup banyak pembicara yang memang kita harapkan bisa berkontribusi untuk memberikan solusi. Kira-kira begitu, tidak hanya dari dalam negeri, profesional yang ada dalam negeri, tidak hanya konsultan dalam negeri, juga internasional. Dan bahkan beberapa negara tetangga juga kita undang untuk urun rembuk ya, melihat apa solusi region juga yang bisa kita berikan. Kemudian tahun ini juga kita mengendepankan program-program baru seperti teknologisasi. Kita mencoba memperkenalkan teknologi yang ada gitu, beberapa perusahaan yang kita undang untuk urun rembuk ya itu. Dan ini juga terbuka untuk publik. Jadi saya katakan tadi bahwa sebagai sebuah platform kita mencoba untuk mendiskusi, mencarikan solusi. Tetapi juga karena IPA Convex ini ada convention dan exhibition, kita jadikan ini juga sebagai media edukasi dan mengkomunikasikan agar masyarakat seumum juga mengerti. Mengenai posisi oil and gas di dalam berkontribusi di energi transisi seperti itu. Ini targetnya siapa Pak untuk partisipannya? Partisipannya tentunya hampir semua pihak yang terkait. Misalnya adalah dari government pengambil keputusan, kemudian dari parliament gitu ya. Kemudian ada juga dari profesional oil and gas yang lain, para konsultan oil and gas ya, investors, juga masyarakat umum. Dan yang paling penting juga tahun ini kita sangat intensif untuk melibatkan orang-orang muda. Karena kita tahu orang-orang muda ini adalah akan menjadi penerus. Mereka harus mengerti situasi, persoalan, dan bagaimana oil and gas di Indonesia ini bisa dikembangkan untuk mendukung energy security. Yang penting tentu dicatat, ini kapan, lalu di mana gelarannya ini Pak? Rencananya kita akan mengadain di ISBSD pada tanggal 14 sampai 16 Mei, jadi minggu depan Pak. Oh oke. Jadi sebentar lagi persiapannya ya. Nah ini juga yang tadi menarik untuk lebih dibahas adalah soal transisi energi. Ini kan juga lagi banyak yang membahas gitu ya Pak Krishna dan Pak Yus. Nanti kita akan ngobrol soal transisi energi. Usai jeda Pak Yus dan Pak Krishna, jangan kemana-mana saudara. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali usai jeda. Nah kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi saudara. Pak Yus, saya ngobrol lagi tadi Pak Yus kan bilang kalau permintaan energi kita kan terus bertambah ya Pak tiap tahun. Nah bagaimana Indonesia menurut Bapak bisa bertransformasi ini juga menciptakan sumber energi yang sustain? Ya itu soalan yang sangat bagus ya. Kalau kita lihat, kita tahu Indonesia ini memiliki populasi lebih kurang 270 juta insan jiwa saat ini. Dan merupakan negara keempat ya dari segi populasi yang terbesar di dunia. Jadi negara ini masih lagi di tahap pengembangan. Jadi kalau kita dalam pertumbuhan ekonomi yang sedang bertumbuh, energi itu sangat penting ya. Very important supaya kita dapat meningkatkan lagi ekonomi negara. So rata-rata kalau kita lihat datanya mengatakan peningkatan energi itu dari tahun ke tahun adalah lebih kurang 4 hingga 5 persen. Peningkatan dari especially yang terjadi lagi 2 dekad terakhir ini. So kemudahan ekses energi di Indonesia ini penting sebab inilah caranya untuk kita pergi ke transisi energi. Kebutuhan energi meningkat dan juga permintaan untuk reduce emissionnya juga penting untuk Indonesia kerana target net zero carbon emission untuk Indonesia ini 2060. Kita perlu capai target itu. Jadi semua pemain-pemain dan juga tim dari migas ini dari industri ini perlu berkolaborasi bersama-sama supaya kita dapat mencapai target yang dua ini. Kebutuhan energi meningkat dan mengurangi carbon emissionnya juga. Dan kalau lihat apa yang diperlukan, yang dibutuhkan adalah ini satu usaha yang besar dan kita perlu sesuatu yang berbeda. Yang berbeda. Jadinya Indonesia perlu bersaing dan menarik lagi investasi dari luar dan juga dari dalam negeri. Dan cara yang perlu kita buat ialah satu ketetapan hukum untuk ease of doing business. Bagaimana kita boleh dapat membuat bisnes dengan mudah dan juga support dari pemerintah dan juga support function yang perlu di Indonesia ini. ekosistemnya perlu diperbaiki dan juga harus meningkatkan minat untuk perusahaan-perusahaan besar dari dunia ini untuk terus investasi ke Indonesia. Itu yang penting sekali. Transformasi yang diperlukan untuk Indonesia. Oke menarik investor sebanyak-banyak yang untuk bisa menggarap ini. Ini juga artinya apakah IPA Convex 2024 ini Pak Krishna akan ada kontribusi yang cukup besar terutama dalam masalah transisi energi ini? Oh iya kita berharap demikian. Karena seperti kita katakan tadi bahwa kita mencoba memperkuat atau strengthen platform IPA Convex ini sebagai sebuah platform. Dimana bisa membantu pemerintah untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Yus bahwa security energy sangat penting. Karena suksesnya kita dalam bertransisi energi itu adalah energy security. Bahwa transisi ini harus berlangsung dengan sangat smooth, smooth landing. Karena kita tahu pada tahun 2045 kita punya target Indonesia emas dan disitu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya untuk survive tapi untuk pertumbuhan ekonomi yang terus naik dari tahun ke tahun. Dan pertumbuhan ekonomi itu memerlukan energi sangat besar. Oleh itu tadi Pak Yus juga mengungkapkan berkali-kali lipat itu kebutuhan energi. Jadi meskipun nanti dalam proses energi transisi itu bahwa bauran energi kita adalah lebih banyak ke renewable energy. Memang itu ingin kita capai ya. Kita ingin mencapai satu energi yang low carbon yang kita sebut begitu ya kan yang untuk ke depan. Tetapi prosesnya ini memang penting sekali. Agar kita tidak stall di tengah gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya kita bisa seperti membalikkan telapak tangan. Tapi memang perlu persiapan yang matang sekali. Nah energi fosil dan mini oil and gas itu bisa menjadi pendukung. Jadi saya mengatakan bahwa diskusi-diskusi kita mencarikan penguatan untuk industri migas itu, itu menjadi sangat penting untuk suksesnya sebuah transisi energi bagi Indonesia. Agar tidak hanya bertransisi dari energi yang high carbon emission ke low carbon emission, tapi memang juga target-target pemerintah untuk mencapai 2045, Indonesia emas dan sebagainya itu, itu juga penting sekali buat kita sebagai sebuah negara. Oke, ini PR yang masih banyak harus dikerjakan. Tapi dari yang harus dikerjakan ini yang penting juga kolaborasi nih Pak Yus. Jadi bukan hanya tugasnya pemerintah atau tugasnya investor misalnya. Tapi kolaborasi menjadi penting. Nah dari kacamata IPA, Pak Yus, ini apa sih peran atau nanti mungkin sinergi dan kolaborasi yang akan dilakukan IPA, lalu juga bagaimana para pelaku industri ini bisa mendorong secara efektif supaya target-target dari transisi menuju energi yang lebih bersih dan hijau ini bisa tercapai Pak? Jadi seluruh pemangku kepentingan yang terkait perlu secara proaktif melakukan peran dan tanggungjawab masing-masing. So satu, kita perlu identifikasi dan menyamakan perspektif kepentingan bersama antara kedua pihak ya, pemerintah dan juga investor. Dan kita perlu memanfaatkan kemajuan teknologi, itu juga penting, itu yang ditekankan di dalam IPA Convict kita. Dan perlu adaptasi terhadap kebijakan kebijakan baru, ini penting dan perubahan sosial yang diperlukan, perubahan ekonomi yang diperlukan. Jadi IPA kami melakukan peran yang strategis, memfasilitasi, koordinasi dan juga kolaborasi dari segi advokasi bersama dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan yang lain. Akimendasi dan juga bisnes supportnya dan dalam banyak regulasi dan juga percepatan perbuatan kebijakan itu perlu. Itu tujuan kami berada di sini dan kami juga memberikan saran dan sudut pandang taktis yang berkata orang continuous lah. Yang continuous dan selalu memenuhi perannya untuk navigasi industri ini ke depan. Itu objektif kami. Dan kami sebagai IPA ini, member of IPA, kita akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam landscape energy ini yang sangat-sangat kata orang berkembang pada saat ini. Dan saya percaya dengan kekuatan siiring, kolaborasi yang diadakan dari semua pihak, kita bisa untuk mencapai target yang telah kita katakan tadi. Memenuhi kebutuhan energi ke depan dan juga mereduce emissionnya, karbon as per target. Oke, pertanyaannya sama untuk Pak Yus dan juga Pak Krishna. Untuk IPA Convex di tahun ini, apa harapannya Pak? Untuk saya dan juga tim saya, saya berharap agar acara IPA Convex 2024 ini akan berjalan dengan lancar dan menjadi platform untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dalam industri migas untuk bertemu, berbincang, berinteraksi dan juga membangun kemitraan yang kuat. Jadi kita mahu terciptanya kolaborasi yang lebih erat dari semua pihak, dari pemerintah, industri, akademisi dan organisasi yang non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan juga keberlanjutan industri migas ini ke depannya. IPA Convex juga akan menjadi tempat untuk perusahaan-perusahaan untuk mempamerkan inovasi yang terbaru, teknologi yang kita ada, yang canggih dari industri migas ini yang boleh kita gunakan untuk kita mencapai target yang tadi, yang kita menyatakan tadi. Increase energy dan juga mereduskan emisi. Jadi tentunya banyak masukan dan dorongan yang kita akan dapat di IPA Convex ini untuk pertumbuhan industri ini. Itu yang harapan saya ya. Oke, kalau dari Pak Krishna? Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yus tadi adalah bahwa harapan kita bahwa IPA Convex ini menjadi platform yang sangat penting, menjadi platform yang penting untuk semua stakeholder, baik itu stakeholder yang terkait langsung dengan industri oil and gas, tapi juga tidak hanya berhenti di situ, karena kita juga ada ekshibisi dan sebagainya yang disampaikan tadi. Ini juga penting untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih sesuai kepada semua masyarakat Indonesia. Jadi saya berharap bahwa akan cukup banyak yang mengunjungi IPA Convex ini, karena banyak hal akan ditampilkan di sana. Dan seperti Pak Yus katakan, dengan memahami persoalan itu, maka kita bisa bersama-sama untuk menghadapi semua tantangan ini dan mencapai target yang kita butuhkan. Oke, semoga bisa jadi benar-benar kontribusi untuk menciptakan energi yang sustain, yang lebih hijau, supaya target di 2045 bisa benar-benar tercapai Pak. Terima kasih Pak Krishna, Pak Yus sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini, sukses acaranya 14-16 Mei 2024 nanti. Amin. Terima kasih Pak, sampai ketemu sehat selalu. Baik, terima kasih.